Intro Dari setiap masalah yang kita hadapi Sepertinya kita bisa belajar dari sebuah kisah Ada seorang wanita yang diadukan Diadukan kemana? Bukan di sosial media Bukan dipermanukan kemana Tapi justru diadukan kepada Rasulullah SAW Aduan apa? Ya Rasulullah Wanita itu berdosa Dia sudah berdosa ya Rasulullah Pantas dia masuk neraka Bagaimana pendapatmu ya Rasul? Rasul cuma tersenyum Ada apa? Wanita itu Durhaka kepada ibunya Ibunya sakit keras Dia tidak hadir Kami datang ke rumahnya beritahukan Wahai wanita Ibumu lagi sakit Dia butung kau datang Kepadanya kau besuk Tapi wanita itu tidak mau berangkat Akhirnya kami pulang Kami datang lagi ya Wahai wanita Wahai wanita Ibumu sudah meninggal Dan wanita itu tidak mau datang Dan wanita itu tidak mau datang Dan akhirnya Ibunya pun Akan dikebumikan Akan dikebumikan Nanti jangan tinggalkan rumah Dan inilah kata-kata amanah Yang dipesangkan oleh sang suami Kepada wanita ini Sehingga wanita ini tidak meninggalkan rumahnya Karena ada amanah suamiku Jangan tinggalkan rumah Dalam keadaan apapun Karena ketaatannya Ibunya sakit Ibunya meninggal Ibunya dikebumikan Tidak hadir Karena mempertahankan amanah Pesang dari sang suami Kalimat yang manis Dan membahagiakan Dari sosok Rasulullah Sallallahu alaihi sallam Mulut yang mulia Rasulullah Apa kata Rasulullah Ketahuilah Ibu sang wanita itu Masuk surga Dan dia ampuni dosanya Lantaran ketaatannya Anaknya Kepada suaminya Jadi kepada kesiapapun Jangan pernah berburuk sangka Kepada orang Yang menurut kita buruk Karena bisa jahadi Dia adalah orang baik Yang lagi menjalankan ketaatan Amin Amin Ya Rabbul Alamin Siapapun yang sedang bersedih Walatahinu walatahzanu Wa'antumul i'lewna ingkuntum mu'minin Jangan engkau merasa lemah Jangan engkau merasa sedih Padahal engkau ditinggikan rajatnya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau engkau adalah orang-orang beriman Ingat pelajaran dari Nabi Ayub alaihi sallam Diberikan kekayaan Diberikan fisik yang sehat Anak-anak yang banyak Selama 70 tahun Lalu Allah cabut Seketika kebahagiaan tersebut Badannya penuh dengan luka-luka Anak-anaknya wafat Kaumnya meninggalkannya Lalu sang istri mengatakan Minta pada Allah Agar Allah kembalikan kebahagiaanmu Apa kata Nabi Ayub alaihi sallam Aku masih bisa bersabar Allah berikan kepadaku 70 tahun kebahagiaan Sekarang baru saja Beberapa saat Allah berikan kesedihan padaku Kemudian kita pun mengetahui bersama Bahwa Nabi Ayub alaihi sallam Dengan kesabarannya Dengan ketawakalannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah kembalikan semuanya Di saat yang paling tepat Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Maka Allah akan mencukupi semuanya Jangan sedih lagi Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kak Dewi Setelah mendengarkan tausia dari Ustadz dan Ustadzah Ada yang ingin disampaikan Silahkan Aku cuma mau ngucapin Ini kan bulan Ramadan Aku mau minta maaf buat semuanya Pokoknya Dari permasalahan yang kemarin aku hadapin Siapapun yang mungkin Merasa Tersinggung Tersakiti Sama Dewi Kurang lebihnya Baik yang disengaja atau tidak disengaja Dewi minta maaf Masya Allah ya luar biasa ya Banyak sekali hikmah yang kita ambil Dari pertemuan singkat kita malam hari ini Dan di malam bulan Ramadan ini Bisa kita gunakan sebagai ajang Untuk saling memaafkan satu sama lain Betul Sari mengkoreksi diri Dan macam-macam Ini Masya Allah luar biasa Ini Masya Allah Terima kasih buat semuanya Jangan lupa untuk saksikan terus Indahnya Ramadan Setiap hari Senin sampai Jumat Pukul 20.30 sampai 2.30 Waktu Indonesia Barat Akhirnya saya Fadli Dan saya Caca Frederika Sampai ketemu lagi di Indahnya Ramadan Marhaban ya Ramadan Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!